Hai, selamat datang di part kedua dari review mic kita. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk nge-review mic Samsung C01. Ini adalah tipe kondensor. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa kita review secara terpisah. Oke, yang pertama, mic ini saya spesialkan. Karena ini bukan di range harga 200-400 ribu, tapi ini adalah range harga 800-1 juta rupiah. Jadi, buat kalian yang mau cari mic kondensor dengan kisaran harga 800-1 juta rupiah, saya akan menyarankan untuk membeli Samsung C01. Nah, kenapa saya menyarankan itu? Di video ini kita akan coba nge-review Samsung C01. Oh iya, dan jangan lupa di part ketiga nanti akan ada hasil-hasil dari ketiga mic ini. Dan mana yang terbaik itu adalah keputusan kalian semua. So, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan tentang informasi-informasi terbaru dari update-an channel kita. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian semua bisa bikin konten yang lebih proper. Oke, so kita mulai langsung videonya. Oke, kalau ngebicarain Samsung C01, apa sih yang spesial dari Samsung C01? Oke, yang spesial adalah di paket pembelian, kita akan mendapatkan satu box. Ini box untuk kalian membawa, jadi ini modelnya hardcast gitu. Di depannya ada tulisan C01 dengan gambar Samsung Studio Condensor Mikrofon dari Samsung. Samsung Tech, oke. Di atas di sini ada lock untuk membuka. Lock ini plastik, ini jadi bahannya plastik sih sebenarnya. Cuma cukup kuat untuk, ya kalau kebanting-banting masih kuat lah. Nah, apalagi yang ada di dalamnya. Nah, yang di dalam itu ada di sini semacam perlindungan ya. Di sini semacam busa agak bus tebal gitu. Jadi nanti mic ini, dia bisa dimasukin ke sini. Dan juga ada mounting untuk tripod dengan ukuran, aduh saya lupa, diunggungan ukuran 3 per 8 atau berapa gitu. Oke, jadi ini boxnya. Nah, jadi kalian yang membeli satu mic itu kalian bisa dapetin ini. Ada juga yang versi dapet headphone ini. Samsung, ini juga Samsung, Samsung SR850. Itu dengan harga sekitar 1,2. Tapi nggak dapet boxnya, jadi cuma dapet box kecilnya. Nggak dapet tas besarnya gini. Gitu. Oke. Sekarang kita langsung review ke mic-nya ya. Nah, di mic ini apa yang menjadi spesial? Di mic ini sebenarnya semua mic itu sama. Kalau kalian beli mic yang harganya 1 juta, yang harga 3 juta, harga 10 juta, semuanya sama. Tidak ada fitur-fitur tambahan. Tetapi, yang membedakan adalah kualitas suaranya. Nah, sebelum kita ke kualitas suara, yang paling pertama dilihat adalah desain. Nah, desain Samsung C01 ini menurut saya sangat elegan. Dan, unsur besinya tidak, apa ya, tidak kampungan. Jadi, besinya itu glossy. Kalau saya bilang, keren gitu. Nah, di sini, di depan itu, di arah depan. Di arah depan itu ada tulisan Samsung dan ada LED warna biru. Jadi, apabila kalian sudah menyalakan Phantom Power. Nah, LED biru itu akan menyalakan, artinya mic ini sudah aktif. Nah, jadi, kita lebih tahu, oh micnya sudah nyala. Oh, micnya belum nyala. Berarti ada masalah dengan sound card ataupun mixernya. Jadi, ini lebih, kerasa keren sih, lebih kayak mewah aja gitu, teman-teman. Nah, terus apalagi desain yang saya suka adalah warnanya. Sebenarnya saya lebih suka warna hitam. Cuma, karena di paket pembelian tidak ada yang warna hitam. Jadi, warna silver ini tidak menjadi masalah dan malah keren sih kayaknya. Oke, itu bagian desain. Menurut saya, sangat keren banget untuk harga 800-1 jutaan. Untuk kita pemula, ini kayaknya udah lumayan studio banget gitu loh, teman-teman. Sekarang kita langsung ke bagian kualitas suara. Oke, audio ini direkam menggunakan Samsung 01 ya, teman-teman. Kalian mendengar noise? Terus, peruangan ini sama seperti part 1. Saya memantikan dua kipas angin di samping saya dan hayang hanya menyala, tinggal satu kolkas utama. Terdengar noise kah? Pasti ada noise, karena kami menyambungkan listrik juga di laptop. Tetapi, mic ini lebih bisa mengurangi noise-nya. Dan itu adalah pengaruh yang cukup besar dalam rekaman. Karena dalam rekaman, kalau misalkan ada noise-nya, istilahnya kita mempunyai banyak noise, banyak audio yang bocor dan segala macem. Kualitas rekamannya akan menjadi lebih-lebih berkurang. Karena apabila kita nanti di DIY, kita mengatur dengan noise reduction, ataupun kita get suara-suara noise-nya. Nah, kualitas suara aslinya akan berkurang. Jadi, mic ini kalau saya bilang, tangkapan jaraknya cukup baik. Coba kita tes ya. Halo, 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 halo. Nah, itu teman-teman. Jarak tangkapannya cukup baik dan kualitas suaranya masih cukup dapat diacagi jempol. Oke, nah sekarang pertanyaannya. Kalau suara noise-nya itu sedikit, apakah suara-suara di samping kita atau di sekitar kita masih ada? Pasti masih ada. Tidak hanya bagian depan. Contoh. Kualitas suaranya akan ditangkap semua. Cuma bagian depan dan samping segala macem itu berkurang sedikit. Gila, teman-teman. Nah, makanya mikrofon ini emang ditujukan untuk pasarnya adalah orang yang benar-benar sudah memikirkan tentang ruangan. Tetapi kalau kalian mau mempunyai, nggak apa-apa. Cuma memang harus dikondisikan ruangan ya. Apabila kalian syuting atau kalian rekaman di ruang tamu, di meja gaming kalian atau meja rekaman kalian. Diusahakan area rumah benar-benar clear terhadap suara, tidak ada yang bersuara. Lebih baiknya seperti itu, alat-alat listrik, kipas angin, AC, dan segala macam yang dimatikan agar tidak masuk ke dalam ping ini. Karena mik ini tergolong sangat sensitif untuk mik di harga 1 jutaan. Cukup baik, cuma ya banyak negatifnya bagi kita yang belum memikirkan secara proper untuk ruangannya. Nah, untuk kualitas suaranya, apakah cukup baik? Ya, cukup baik. Saya sudah mencoba untuk beberapa rekaman cover saya menggunakan Samsung C01 XLR version. Di situ sudah saya rekam dengan pop filter dan saya mixing dan segala macam. Hasilnya ada di video ini. Oke, untuk kualitas suara, saya pikir sangat luar biasa untuk di harga 1 jutaan dan worth it untuk kalian punya. Nah, sekarang kita di bagian ketiga. Oke, sekarang kita ke bagian ketiga. Di bagian ketiga ini adalah opini saya pribadi, teman-teman. Jadi, saya tidak sama sekali disponsorin oleh Samsung, saya tidak sama sekali mendukung satu pihak dan merendahkan pihak lainnya. Tidak. Pertanyaannya, kenapa di harga 1 jutaan saya harus memilih Samsung? Itu pertanyaan utamanya. Jawabannya adalah karena di harga 1 juta, mix Samsung itu kalau saya lihat sudah lebih dari harganya. Kenapa? Pertama dari desain, dari kualitas suara yang ditangkap, dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan kalau emang kita serius dalam dunia audio. Gila, teman-teman. Makanya kenapa saya memilih Samsung? Dan juga, klaim garansi di Samsung itu lebih mudah. Mungkin di Audio Technica dan segala macam lebih mudah. Oke, cuma untuk di harga 1 jutaan, kalau Audio Technica itu mungkin paling minimum bagusnya itu ada di 2020, di Audio Technica 2020. Itu di harga sekitar 2,2-2,3. Dan saya rasa harga segitu masih cukup tinggi untuk kita yang masih pemula. Jadi, saya beli Samsung C01 dan ternyata hasilnya tidak cukup buruk di harga segini. Dan sangat worth it untuk mungkin kalian yang suka cover, untuk kalian yang suka rekaman, kalian yang suka nge-gaming, dan segala macam. Ini cukup worth it. So, intinya adalah, ini adalah semua keputusan kalian. Kalian boleh research sendiri, kalian boleh cari sendiri, apapun itu. Kalian boleh cari di channel-channel lain. Cuma, saya lebih menyarankan untuk beli Samsung C01 di baling merk-merk lain. Kenapa? Karena dari kualitas, desain, dan kualitas suaranya, tidak perlu diragukan lagi. Oh iya, kita masih ada video part ketiga. Ini adalah video-video hasilnya. Jadi, jangan lupa untuk kalian tonton. Karena kalau kalian nggak nonton part 3, kalian nggak akan tahu hasil dari setiap mic dan apa sih perbedaan dari setiap mic ini. Oke, sekarang kita lanjut ke part 3. Sampai jumpa.